Intro Sejarah kelam yang pernah dirasakan tim nasi Indonesia saat bertemu Bahrain membuat pelatih Sintayong kaget. Dalam sejarah tersebut, pasukan Garuda dikalahkan Bahrain dengan skor telak 10-0. Di ketauhi, pertandingan itu merupakan ajang kualifikasi Piala Dunia Tahun 2012. Sementara itu, pelatih asal Korea Selatan tidak memikirkan misi balas dendam atas kekalahan telak tersebut. Sintayong justru meminta untuk lebih fokus ke pertandingan yang akan digelar pada Kamis 10 Oktober 2024. Diketauhi, tim nasi Indonesia saat ini telah dihuni oleh pemain yang berkarir di Eropa. Bahkan PSSI baru saja melakukan proses naturalisasi terhadap dua pemain yang mempunyai penampilan baik bersama klubnya. Kedua pemain tersebut adalah Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Dengan kedatangan kedua pemain tersebut, berharap tim nasi Indonesia akan semakin kuat sehingga mampu membawa 3 poin dari kandang Bahrain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!